Terima kasih telah menonton Bapak sekarang kondisi dari jumlah guru untuk di jurusan teknik alat berat sendiri seperti apa Pak di SMK 2? Secara jumlah masih kurang karena masih ada 2 orang itu termasuk saya pribadi ketua jurusan Teman kami Pak Denny itu backup kelas 10 Jadi saya pribadi ketua jurusan membackup kelas 11 sama kelas 12 Jadi idealnya mungkin setiap kelasnya punya 1 orang guru membimbing untuk di jurusan teknik alat berat Kalau untuk disiplin ilmu Bapak sendiri kan sebenarnya teknik kompetensi di teknik mobil Dan sekarang mengajar bahkan menjadi ketua jurusan untuk teknik alat berat Seperti apa Pak untuk memenuhi kemampuan untuk mengajar siswa Pak? Sejauh ini kami pribadi saya mengikuti pelatihan di KC United Tractor Sip Adarutang Kurang lebih selama 6 bulan Terus setelah itu kami bisa memberikan materi proses BBM di Jepantengah Seperti itu pun setiap bulannya masih mendatangkan guru tamu Best picture dari KC United Tractor Sip Adarutang Kalau sekarang kan ada 3 kelas Pak ya Untuk memenuhi jam 15 jam dalam seminggu dalam setiap kelas itu seperti apa Pak? Untuk melihat sementara ada kawan-kawan dari jurusan teknik mobil Untuk kompetensi kompetensi yang sebesar umum Itu kami meminta beliau untuk bisa membantu mengajar di jurusan teknik Yang bersebut umum misalnya teknik Misalnya kompetensi tentang safety Kompetensi tentang fisik dasar mesin, dasar donasi, dan lain-lain